Terus misalnya sampai berpikir Lalu Sampai tidak bisa jadi lemah caranya tangi Ini yang penting Kalau atur akan mengajikan Kalau sederhana mengajikan itu Akhir-akhirnya sering sholat Maka ayat Tugasi ulama itu jelas Ayat-ayatnya pengirahan Sampai kita berbeda Sekarang sampai anda hidup itu Tahu alasannya enggak Kenapa anda hidup Tidak tahu kan Kenapa kita masih hidup Tidak tahu Kenapa anda wujud Juga tidak tahu Kita pernah tidak ada Tahu-tahu ada Juga tidak tahu alasannya kenapa Yang jelas di luar ikhtiar kita Setelah kita katanya punya akal Saya bilang lagi Setelah kita katanya punya akal Terus bilang Kita masih hidup Karena orang keliber Karena tidak kena penyakit Karena jantung kita normal Paru-paru kita normal Terus kita bilang Hidup Jadi kita Atas nama kebodohan Bilang kita hidup Karena jantung kita normal Paru-paru kita normal Semuanya normal Maka kita hidup Lalu kapan kita mati Setelah jantungnya rusak Paru-parunya rusak Terus kita mati Tapi orang yang sama Kalau ada bilang Berarti yang menjadikan hidup Itu jantung dan paru-paru Lalu berarti Zaman kita belum hidup Itu jantung dan paru-paru Harus ada dulu Karena itu yang bikin hidup Ya ada juga Dulu ya ada-ada juga Lalu ya kalau jantung dan paru-paru Semuanya normal Menjadikan kita hidup Berarti jantung dan paru-paru Harus wujud dulu-dulu Karena itu yang menciptakan kita Hidup Ya ada juga ya Tidak tahu Paling-paling nanti Statusnya paru-paru jantung Hanya dipakai alat Tuhan Untuk menjadikan ada kehidupan Yang kita kira ada Padahal sebetulnya kehidupan ini Juga tidak ada Karena kita tidak tahu Sebenarnya ini berarti Apa yang ada Apa yang ada Maksudnya berarti Apa yang ada Kalau ada yang ada Bisa tidak tahu Bisa ada Bisa ada Karena itu Raih so jelas Karena ini Al-hayat Dul-Mamad Sebenarnya Raih so jelas Itu Raih mati Karena tidak bisa Dijelaskan Coba Anda menjelaskan Apa yang ada Bisa ada Ada nyawanya Nyawa itu di mana Terus dia Nampaknya di mana Nampaknya di jantung Ini Raih so jelas Nah Ketika hidup Anda Tidak bisa Anda Jelaskan Kudu ini Sebenarnya Tangi Songkok Kubur Juga Tidak bisa Dijelaskan Karena Wujud kita Datang tanpa Diundang Dan tanpa Ikhtiar Kita Nanti Tangi Songkok Kubur Ya orang Ikhtiar Sama Sama-sama Ada kesimpulan Lillahi Robbil Alamin Tapi manusia Atas nama akal Sawangan Hidup ini Ada alasannya Karena kita Di tangi Ada bapak Ibu Terus kita Jadi wujud Lucu Hidup ini Disebut Ada sebabnya Tapi Nanti Mati Songkok Kubur Terus tangi Menah Dianggap Tidak punya Penyebab Alasannya Sudah Dilemah Kok Menah Cara Nabi Makanya Makanya Kalau Surah Balik Balik Bilang Jika Tangi Songkok Kubur Riku Mokhal Berarti Wujud Nabi Adam Dan Wujud Yang Sekarang Lebih Mokhal Karena Tanpa Sebab Aneh Nabi Adam Sampai Ini Jadi Ruh Gentayangan Bisa Kapa Dating Sampai Nabi Dihutang Dihk 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 Menan Aneh Putih Aneh Wujud Yang Sekarang Karena Wujud Nanti Or Masar Wujud Dari Wujud Yang Sudah Ada Sementara Wujud Kita Yang Sekarang Dari Tidak Ada Manusia Itu Harus Ingat Bahwa Dia Pernah Tidak Ada Tidak Ada Ini Menjadi Ada Adalah Ayat Bahwa Wujud Dia Tidak Ikhtiarnya Dia Sendiri Setan Binyak Pengheran Setan Dari Setan 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 Melah Langit Bumi Apa Setan Gawai Awai Dewi Berpenampilan Ganteng Gerdua Ganteng 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 Orang Setan Setan At Misah Belah Berlaku Berlaku Tidak Iblah Berlaku Warn Berlaku Kenapa Kekor Yang Setan Banyakan Ybul Baru Berlaku Banyakan Banyakan Dari jika mereka mengerti siapa-siapa terus wujul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil alamin jadi urib kula mati kula sedang ikhtiar kula namun kagungannya apa dan denganlah syarikat lampun buatan nonton tiang sinton mawan buatan nonton yang ngatur niku dan dengan keyakinan ini kita diperintah jadi itu nonton wajib tapi itu filosofi dalam hidup kersana jenangan nopo di dunia pun bar urib ya kersana pengeran mati kersana pengeran ngelalu kadang mikir aku nak mati baru mati juga kiamat-kiamat tak kesuanya entah ini atusan tahun misalnya anda tidak usah khawatir begitu zaman nabi adam nanti bapak amat wesa ini kita diperintah 10 tahun orang protes seperti pengeran terlambat guys disaham menyaksikan dunia karena 7 ribu tahun yang lalu ya saat ini kan muntahun pintar 7 ribu ya umurnya saat ini muntahun pintar SM itu kalau menurut penanggalan agama itu 5 ribu tahun sebelum masehi dihitung nabi adam itu sebabnya dihitung langit bumi ini 5 ribu tahun nah saat ini 2 tahun 2 ribu sekitar 7 ribu tahun padahal orang yang ramal umurnya itu muntahun betulnya 2 tahun jadi kalau menurut hutang-hutang muntahun beres muntahun 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 jari ini dihitung-hitung kalau sukun senajan ilmu ini muntahun diakini Islam tapi sampai ulang-ulang ada sering ini kalau tidak sering ini itu berarti berarti warga selawas itu mungkin karena Allah bisa menciptakan benda yang begitu panas tapi punya daya tahan atusan tahun kemudian kalau menurut discovery malah jutaan tahun yang lalu malah itu hitungan kontiwa dari dinosaurus 400 juta tahun padahal lagu nanggali bumi 5 ribu tahun sebelum masehi tapi kalau menurut ngomong ilmu jutaan masehi singhitung apaan terus tidak begini saja kalau sampai melihat matahari matahari itu kan bahannya panas sekali ternyata Allah bisa mengelola matahari seawet itu ribuan tahun apalagi mengelola kita kita ini untuk abadi lebih gampang karena bahannya tidak panas tidak gampang rusak terus gampang direproduksi maksudnya gampang digantikan maksudnya yang dimasalah akan kena tidak ada keriting kalau putuh ini kan gampang kalau saya pikir gampang misalnya buaya dianggap hewan purba yang terlama manusia hilang misalnya seperti buaya mati anaknya nabi adam orang sitok di ketahanan sampai sejati gonta ganti orang artinya berarti ada gen adam yang abadi sampai sekarang karena setiap manusia sekarang berarti ada gennya ada artinya Allah memberi contoh betapa Allah bisa mengatur supaya fisik manusia gen ini abadi buktinya adam ini kan masih kan pasti diantara jasad kita kan ada unsur adam jadi Allah tidak suruh apa Allah tetap punya cara untuk bikin abadi abadi bukan cara ini tapi melihat nabi adam dengan tinduk sampeyan ada bukti Allah berbicara tidak ada unsur adam karena tidak mungkin dalam diri kita sekarang tidak ada unsur ada 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 tapi ada tapi tapi adam yang sekarang sampai 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 selesai itu yang enggak enggak yang yang lahiran bumi lahir bumi rapati ganteng dirapain iklima lahiran yang enggak terima kucang ganteng kok dintoknya cahaya makanya saya ingin ada cahaya ganteng dintoknya cahaya ratrimo kayak kobil nah tapi gak pikirannya nabi hadam ada yang silang dan sedangkan karena eleh untuk eleh kan malah musibah kan seakan air amelok dosa tapi elehnya double double misalnya keriting untuk keriting eleh untuk eleh fikir untuk fikir kan ya memperparah itu eleh untuk eleh rabi eleh banget eleh banget eleh banget eleh banget udah diceritakan walhasil akhirnya tukaran kobil gak terima pas tukaran dipisah nabi hadam anggersing takor rupiah sukses berarti ikhtiari bener yang mau kobil nyemblewedus kobil seneng buah-buah buah-buahan itu tidak masalah dianggap simbolnya wong-wong yang seneng mapan cukup gedang setelah katesnya setelah semua buah-buahan itu kurbannya kobil tapi yang melihat teman-teman ya keliru di sehapel soleh itu penuh daging pahami perkara ini korbannya ada piti kepedigasan piti jadi ada sebuah toriko yang ngaram anak buah yang makan piti perkara ini wong-wong pakwane koyok sing di pahak ya repot ya repot ya repot ya repot ya repot berarti raksa yang sering makan sama lu tak boleh berlebihan berlebihan aku akan membuatkan fanatik tapi kan aku rasa seneng makan jadi kan unsur hewani saya kan tidak banyak aku rasa seneng makan walhasil akhirnya kobil korbannya gak diterima habil diterima terus semenjak itu juga akhirnya walhasil kobil mati habil jadi makanya konflik wedokan konflik tertua mental membunuh ya mental tertua pertama peradaban manusia itu dibangun rebutan wong wedok dan saling membunuh orang yang tukar itu tradisi terlama tradisi terlama itu Mesir berbentuk 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 itu tradisi ter terlama di ruang tukaran tradisi terlama itu biasa itu biasa biasa kejadiannya seperti ini kejadian yang mengerti semua ibadah kita diikhlasnya orang gula imbalan namun dipersembahkan dia cuma teori ini ada kelemahnya kesannya Allah itu butuh kita kasih padahal kita bisa sholat yang menghidayatnya pengheran iso zakat yang menghidupkan ini pengheran, kok yang merasa zakat itu dunia ini shabu maksudnya yang benar kita tasawuf kita iso sodakoy kersanai pengheran yang kita sodakoy nonggi dunia ini pengheran, berarti lillahi nah, jadi lillahi ta'ala ini nak carah tasawuf itu bahwa semua kebaikan kita ini karena Allah, karena hidayat Allah nak carah pekerjaan kesannya kita yang berbuat lalu kita ikhlaskan tapi pertanyaannya kan kita bisa berbuat itu pakai fasilitas apa hidayatnya Allah juga kan makanya ilmu tertinggi dianggap tasawuf, karena tasawuf ini yang benar-benar lillahi robbil tapi pekerjaan juga baik karena uang kan seneng ger aku alhamdulillah berzakat aku alhamdulillah berzakat itu kan juga jelas aku yang merasa dikini pelaku alhamdulillah kersananya Allah bahwa itu bahasa paling tidak jelas tapi apa yang penting aku alhamdulillah bersolat ya pamer aku bersolat tapi ya ngakau ini gak kabe kersananya Allah, nah kersananya Allah ini pamer rapah ini gak jelas ya tapi itu apa aku alhamdulillah bersolat itu bahasa agak jelas itu gak jelas juga bahasa itu tapi ya sepen ini yang keempat kalau ceritanya hikayat sholatil khosi'in saya baca di beberapa kitab Sayyidina Umar ini dipanah panah ini rak wantan mata pancing jadi nak melebu ini ditarik sakit nak ditarik apa? sakit sekali ditarik dokter paling canggih pun sakit akhirnya Sayyidina Umar kondo kamu tarik pas aku sholat aku aku mau sholat aku lalui tenang pas beliau sholat ditarik aku gak ubah belas ditanggung aku jenang orang kerasa belas suara mau aku ngarepe pengheran pengheran kerasa lorok itu kan jadi aneh tapi alhamdulillah kerasa kerasa sehingga aku kerasa pengheran kok roh ada yang ngelipat ya roh hahaha jadi misalnya Sayyidina Umar jadi khususnya Sayyidina Umar itu nanti dipanah ditarik wak kangelan lorok pesen yang kau aku tarik pas pas sholat mulanya orang-orang sohabat mati kecuali pas sholat mergok pembunuh roh paling lengah pas sholat Umar dipatahin pas sholat aku yakin uang nakal matahin rujan pas sholat saya yakin aku yakin pengheran ini semuanya sholat tetap siaga ya hahaha itu ini karena apa Umar dipatahin pas sholat kalau musuhnya aku ngerti sohabat itu paling lalih gak pas sholat sehidina alih gak bunuh itu pas sholat dan alhamdulillah cerita itu gak ada sekarang karena yang sholat lu canggih lu yang kenapa wah tetap tetap sholat konsentrasi penuh menjaga diri sendiri hahaha jadi justru itu menunjukkan si hidina Umar kalau ngerti dalam bahaya tetap sholat gak sekali sholat dia pengheran tenangan itu roh si hidina Usman tidak pasti rata-rata ulama dulu begitu itu masih rusak tali abidin itu pas dia sholat belantar ceblok sampai bajunya sobek rumah kopong ditolong siapa saja gak tau ya dia karena asyik pengheran mau jadi ini mau aku pas ada pengheran nilai tapi kita kita serai sholat oke kelas nanti 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 sholat ini itu mengerti dentuman dadanya nanti 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 disebut tak syair min hujuludu nanti 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 makanya potensinya orang-orang sholat itu jarang sholat sunat karena sholat fardu saja butuh energi yang luar biasa meh kudu kesemperan nah alhamdulillah kita kan sholat biasa saja berarti kubliya ya oke badiyah ya oke sholat ya oke tapi corak dipateri mau ngurah iso hahaha 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 tetap berroh tetap berroh tetap berroh orang-orang ngerasanya kerungu hahaha hahaha parah-parah sholatnya ini parah-parah sholat rian para sohabat itu menjadi luar biasa sampai orang-orang kafir tidak apa yang nyerang sampai orang-orang sholat kha'uf itu sampai orang-orang kafir sepakat kalau tidak nyerang muhammad itu pas apa sholat sampai akhirnya Allah tidak berusaha untuk sholat kha'uf sholat dimana separuh sholat juga musuh mereka nabi-nabi sholat itu berlali sohabat nabi sholat itu berlali akhirnya begini dalam sistem keamanan jadi kelemahan sohabat begini akhirnya Omar sholat di depan umum lalu itu di depan umum kok bisa lali kha'uf mesti ini omar lali kan makmum ruhin mustafah eling wohh ternyata yang sohab awal dua ini kok lali kha'uf laki-laki 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 ya selamat mungkin sholat kha'uf gak sih itu rahisau aku yakin rahisau wohh kena sholat kha'uf hahaha nyak-nyak macet semua jawa sholat omong ya tenang sih laki-laki aku misalkan baru kayak pangeran Alhamdulillah masya jadi Umar itu itu tengah Arab paham ya abu lalu maju aman mungkin seng seng sholat nasadar itu khabar orang Umar laki-laki 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 hebat Siddinali malah lucu ada yang mulai dulu ya ada intelijen namanya jasas dan itu saatiru dawi Siddinali jasas, jasas itu ya orang ini mata-mata ya amiral mu'minin, orang khawarid itu berambisi betul membunuh anda tidak usah sholat jamaah di masjid kita-kita ini menjaga anda di rumah Siddinali jawab khisni ajali jadi masyur Siddinali ngertikan yang menjaga saya itu ajal saya bukan pengawal presiden kalau saya mati sekarang, penjaga gak ada artinya begitu juga aku nak rawaya mati itu orang niat mati ini aku yurah iso sepintas ngendikannya ini hanya klis tapi nambah angin-angin bener samaan dulu lagi, misalnya Pak Harto itu prajwit perang mulai dulu, mati ini yurah ngomah, kok rapas ketembak musuh ada seorang puri paper, perang Khalid bin Walid, ini aku sohabat paling banyak perang mulai zaman kafir, mimpin panglima yang panglima kafir ngelawan perang Nabi, perang Uhud itu panglima nanti, Khalid zaman kafir, yurah kena dipatahkan orang Islam bukan Islam berdina perang yurah kena dipatahkan orang kafir pas mati di kamar, belum nangis nangis, tapi ibu itu nih dulu jenis ini aku aswabu Nabi mati, kok nangis? aku ngurah, kok nangis? perang mati, wah aku perang semangat beri mati sahih, kok malah mati di kamar jadi, wah nangis, ini berkakui wiri sampai kancang-kancangku yang mati di pedang perang, wah aku perang semangat beri mati malah mati di kamar dulu itu ajal maksudnya ceritanya itu ajal khusni ajal yang jadi pengawalku ya ajalku orang putunya Khalid bin Walid putunya Jabir, putunya Zubar bin Awam putunya udah sering lebuk diri jini yang guluni mbah mbah mereka tipak panah, saking ceruhnya panah jadi Khalid bin Walid, kita dibuka dulu lah kegegerku ma benarum hati ta'nin wabena saifin, sampai sab'inat ta'na dari sekitar pitong pulau luka luka ini kok ada orang mati kayak ini aku biir tidak, artinya benar Syedina Ali, Syedina Ali perang tanding berapa kali coba menang terus dia mulai ikut Nabi perang terus siapa yang tidak tahu perang tandingnya Ali yang mengambil markab, khaybar, badar tidak tahu mati maksudnya Syedina Ali diwetir-wetir mati jadi nanti dibunuh jadi yang mati aku itu tidak mau ajalku jadi aku tidak usah kawal tenang, akhirnya subuh itu dipateni Sinten Abdurrahman bin Muljim di Angkhwarib nah, tapi Syedina Ali diwetir-wetir wajar Syedina Ali itu lucu tenang ketika di, pas dibaca pertama kenek bubunya dan ngisor jadi ini cerita aku ramah hati akhbaroni khalili An-Ni-Mid itu yudhrabu ala jumjum mati hada aku dikandani kanji Nabi matiku dibaca udasku ke orang kena ikuku jadi Syedina Ali itu lucu pas dalam keadaanku itu juga gue semuanya semuanya memparak pengeran seorang kena dikias orang-orang yang mati orang dikandani Nabi matiku iya, kena sirahku jadi seperti Syedina Usman malah Syedina itu lucu dia itu dikepung orang Khawarib jelas mau membunuh ada Syed Hasan saya itu apal betul sejarah itu ada Syed Hasan anaknya Syedina Ali ada banyak sohabat Syedina Usman di rumah baca koran sekitar corosan ini sekitar duhur duhur akhir diingatkan ya amiral mu'minin kau mau dibunuh sama orang Khawarib buat anda keluar dari belakang atau kita-kita ini anda perintahkan untuk melawan mereka pasti kita lawan dan kita pasti menang jadi Syedina Usman orang aku ini posa 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 sunat terus saya ngomong aja kalau misalnya wali hubungannya apa dengan posa dikepung mau Nabi ku mendukai aku yang jendela wa akhbaroni Ya Usman Satufti Rumai man enggak buka enggak aku dan Nabi ketika dia lucu enggak buka 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 akhirnya beliau enggak melakukan perlawanan sekali jadi aku sohabat-sohabat mereka aku biasa tertanam inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati kue wu rib raro sebab saya ini sama yang tak takok kena apa umur mau nganti patang pulau tahun kue raro sebab kue dokter kita hidup karena kita sehat kalau anda sehat terus hidup kenapa anda bisa menentukan durasinya kesehatan begini itu bertanya berapa kan yurah iso jelas enggak panggir sehat kejauh urib ngomongan kok ngono pokoknya leah setelah sehat tuh durasinya berapa kalau anda pintar kan harusnya bisa ngitung ternyata kita enggak pernah tahu kan kenapa ada yang hidup 90 tahun ada yang 40 jadi walhasil kita urib yurah raro sebab kita mati yurah raro sebab jadi walhasil kita berapa raro sebab raro sebab raro sebab ini ketika ulama-ulama urib itu sudah ibadah mereka mereka tidak mengerti yang itu kerasan mereka mati sudah ibadah agar mereka 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 menunjukkan mereka mereka menyerah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala tapi tidak urib pemprotes oleh Allah mati kamu protes saya termasuk orang yang dihitung Allah saya juga menyerah aku saya menyerah bangun langit bumiku malam yartu bikodoi walam yasbir ala balai fadliyat luproben siwai wal yakhruz mintakhti ardi wa samai jadi orang yang kerasa tujuh keputusanku mengingatkan di pangeran saya menganggap aku pangeran saya menyerah bangun bumiku saya menyerah saya menyerah diusir presiden tidak bisa ngomong bumi ini apa ngusir-ngusir diusir pangeran nah diusir pangeran baru semua semakin aku menggunakan saat teman-teman siro kabel batat delika saya menggunakan kabel saya mati saya balik menunjukkan kamu tidak siapa-siapa orang Amerika mati petiju yang mengundang mati para pembunuh mati cara abu bakar apa yang diobati ya bapak keren tidak mengundang dokter saya menyerahkan mari takut abu bakar dokter itu mati saya mati ya sepada saya repot kalau abu bakar atau bib amrodonya dokter malah tapi menyerahkan takut dokter dokter itu mati saya mati ya sepada itu itu tidak bisa sudah mau nambah ini orang nolak mati kok ini mati ya tapi saya menggunakan dokter tidak itu itu ya 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 semakin aku mengkandungi saat ini sirakabih pada delika saat ini mengkandungi iki urib itu lama itu yang mati kabe semakin aku mengkandungi saat ini sirakabih yang malam kiamat itu karena itu tentangnya kabe dihisap, dikrona hisap, dikrona hisap dan jasa ilan piwales walau kalau kholak nalan teman-teman gawesopeng sunfokokum saat ini sirakabih sabatoro itu yang bitu piroporo dalan sabat samawatin dikisi bitu piroporo langit utai toro itu jamu tarikotin jamu elafa tarikot lianah karena saat ini langit utai anah halia anas sama itu turukul malah ikati pira-pira dalan lintasannya malaikan wah maku nalan orang-orang sopoh gitu anilkholki saking gawes tahtaha, utai anilkholki saking penciptaan itu isi makhluk tahtaha kagik sore sama itu kofilin aku lalikabe aku itu gawesonya isi ini macem-macem uratau lalik sistemnya, sakriskini, macem-macem mulai nabi musana kita angkat bapak pengiran kesti pulau itu kepentangklet sampai jenengan tidak jenengan tenang seperti irisnya orang-orang caranya biaya saja terus walhasil nabi musa kalau menuduk watu watu diduduk pecah kalau menuduk mana pecah mana kalau menuduk mana pecah mana sampai sampai begitu tengah-tengahnya pecahan terakhir ada kewan uget-uget lemah ini kalau itu ya makan ya di anak buju ya damai jadi nabi musa ngambekannya biaya manganya konti terus jadi pengiran ngerti itu saja aku tidak lalui mulai ini sudah anak turun kewan yang jenuh watu itu saja anak turun mulai ini kalau nanti cerita pas ngaji hikam ini kita korup ketemu pengiran ini ada dawe si idina alih dawe sohabat semua sohabat nanti dawe ini laku sifal ghatok mastad tuyakinan semua masyur dawe itu si idina alih umpah masuk benih kiamat aku roh langit bumi roh malaikat imanku tidak tambah dari si idina alih sanggeng pd ini secara ilmu laku kain tambah seputih misalnya kalau nyontoknya ini nyata misalnya jengben kalau mati si idina alih jengben tidak bundut jadi sohabat ada gayaan misalnya malikat yang langit menceritakan kekuasaan yang langit yang ada zabarjat wah hebat yang ada zabarjat ada marmer rupanya biru ada giyok wah langit itu hebat ajaib ada bumi kalau langit terkenal ada zabarjat ada zamrut ada virus ada batu-batu melia jadi sohabat ini sohabat saya idina alih ini itu menunjukkan apa malikat ditakok itu menunjukkan apa menunjukkan kekuasaan apa saya idina alih ceritakan ini bumi itu ada nyamuk dia nyamuk dia nyamuk dia nyamuk itu ada 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 khususnya khususnya ada 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 kekuasaan Allah akhirnya malikat itu aneh itu aneh juga itu ajaib juga jadi setiap cerita hebat di alam malakut di alam lagi bisa diceritakan hebat di alam bumi karena malikat ada ada yang ada nyamuk ada yang ada cacing ada yang ada selingkuh ada alat kelamin ada cili alat kelamin berapa ribuan tidak berapa gajah gampang berapa nyamuk yang matang kamu ada ada yang 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 ada misalnya ada malikat cocokan malikat itu harus digamuk padahal kan aku pengen alam laku dari sahabat cukup ayat bumi terima kasih terima kasih banyak yang senang jadi yang mereka menggunakan mereka menggunakan kekuasaan yang Allah kekuasaan Saya berkata di dalam malacut imanku berkat saba berkat enggak berkata dan berbah kekuasaan Allah mati kesimpulannya dan seperti itu seperti itu karena aku berata kebenaran kebenaran jadi itu artinya seperti yang berat seperti yang berat dan tak tahu yang berat adalah yang berat dan mendapatkan terus tersuaminal arti nopo mislaku tersyatana zharul amru sakterusin mulai sampai jadi manusia itu sekali-kali pede iya namanya sekolah malekat maksudnya dalam arti kalau malekat banggandelok ajak ipe alam malakut kalau itu dunia banggandelok ajak ipe alam bu tapi kalau itu goblok kalau nyamuk itu tidak anggap problem itu kalau nyokot keblek kalau nyokot tambah nyamuk kita tidak mendorong ayat kalau diceblek kalau nyamuk itu nyokot wali itu rapati minat perkara ini bisa jadi ayatnya pengirantan tapi nyokot itu semangat perkara ini tidak duduk kalau malah tidak paham seperti itu disebut innawa hala yastahi ayat riba masalam ma'abak wududan fama fawqa seperti ini saya bayangkan saya rasa usaha itu misalnya pemahat patung contoh gampang pemahat patung kalau tidak usah-usah nyamuk orang ada patung gajah itu yang sangat sanggup paling banter butuh watu gede saat ini ada patungnya nyamuk seukuran nyamuk kalau sekolah ini Amerika Inggris tidak ada sekolah ini tidak ada patung nyamuk itu tidak usah nyamuk kalau ini pengirantan ayatnya pengirantan ada gajah yang patung gajah itu gampang butuh watu gede patungnya tidak usah nyamuk tapi kan ada patung nyamuk tapi itu patungnya nyamuk ini mengatakan teknologi paling canggih tapi kalau ada yang telah ini aku dibolong tapi saya mulai pengirantan menunjukkan Allah itu tidak usah contoh nyamuk perkara ini menunjukkan ajaibnya kekuasaan saya tidak mengapa dinali cocokan sampai Malaikat Jibril rencana ini kalau ini menunjukkan ajaib malam-malam kalau ini menunjukkan apa nyamuk apa yang menunjukkan apa nyamuk Nabi Musa ada orang kurang pasal ini dikenangan contoh yang orang 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 ini ajaib pengirantan mulai Nabi Suleiman jadi rojo gede nanti dites memperkoros semut Nabi Suleiman itu pasukan kuda yang hebat orang yang melintas di satu daerah ternyata ada konfoi semut kenapa konfoi semut itu pengirantan mengukur tingkat kearifannya Suleiman ternyata si ketua semut itu mengumumkan anak buah yang tidak selamat yang 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 ini pasukan semut ayo ganti haluan ini Suleiman sampai kita tidak itu Suleiman terus Suleiman tidak roh wah Suleiman tidak tersinggung dengan Nabi yang ini jadi yang yang lihat dari Suleiman semut itu bijak penyelamatkan anak buahnya berat ikut aku yang Nabi bijak akhirnya Suleiman intruksi hei kuda jangan lewat jalur ini karena ini lintasan semut kamu harus pindah pindah jadi tidak sesuai prosedur awal pindah akhirnya barang pindahan itu semutnya matur berarti Suleiman itu Nabi mikir apa keselamatannya apa semut akhirnya ketuanya semut itu tidak kalau Nabi Tenan pakai hadiah ditompok ini semut itu untuk menyolong membuatnya satu biji gula itu disewak Nabi Sinten itu disambut dari Nabi Suleiman perkaranya hadiah satu biji gula dan itu bareng badai menyukai semutnya semutnya ngantos dari Nabi Sinten terus di dahar Nabi Suleiman nangis semutnya rahmatur itu Suleiman jadi tahu menghormati hadiahnya semua anak ini Nabi Tenan mesti menempat dengan sepenuh hati tapi anak ini nyepelek berarti tidak Nabi ini kalau salam tempat di sini saya tidak 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 saya sering di sini ini kisah nyata sampai saya saya terpaksa ceritakan di sini saya tidak tidak juga saya tidak terlalu di sini di sini kita saya tidak beras saya tidak mempunyai anak 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 melarat jadi ada duit gede gue jihat, ada duit gede gue menghilangkan jadi aku akan mempengaruhi berpengaruh sebagian dagingnya anak-anakku jika itu melarat itu aku berpengaruh jika ada duit gede gue jihat, terus lalui 5 ewe 5 ewe aku sudah di daging, jadi aku menghilangkan kalau kita tahu duit daging yang tumbuh jadi ada duit gede gue jihat ya penting, kalau ada duit gede gue jihat kalau ada duit gede gue jahat menurut nabi sulaiman nabi sulaiman itu belkis ngutur roja orang itu kurangnya gampang nabi sulaiman tidak hadiah emas kalau silau berarti tidak raja tapi orang silau berarti ini nabi nabi sulaiman itu nabi meletih nabi roja itu tidak meletih belkis itu membutuhkan emas itu emas itu diadai cari mereka diadai ada yang saya itu dibingkis berarti diadai petis yang diadai ada yang diadai kuda ada yang diadai kuda kereta, kereta kuda pokoknya posisi emas itu begitu mulut ya nabi sulaiman itu nabi roja kelodokan jarang itu ada yang diadai kuda terus ada sampah ada yang diadai kuda kelodokannya jarang ada yang diadai kuda kandangnya jarang barang utusannya belkis itu tidak diadai kuda kereta itu begitu terhormat seperti petis itu ada yang diadai kuda yang diadai kuda sulaiman yang diadai kuda apa? jarang wah meriang kan saya diadai barang mulia ini artinya tidak mungkin sulaiman senang yang diadai kuda ada apa? jarang mulai meriang, mulai lemes waduh mulai dari nabi sulaiman mengatakan irji ilaihim falana tiandahum bijunudillah ibalalahum biya dari nabi sulaiman sebut ini pasti kalau atum idunani bimalfama ataniyawawkhairum mimma atakum balantum bihadiatikum tafrokhun kalau ada yang diadai kuda itu sebuah kuda mas kalau ada yang diadai kuda mas kalau mulia ada yang diadai saya angkatkan kereta saya bungkus mas yang diadai kuda apa? jarang saya masih masih senang saya mulai, saya tidak menggunakan mas saya nabi sulaiman untuk emas pirang-pirang ini nolak tapi untuk hadiahnya semut satu biji gula ditompong marhaban jadi itu kancahku nabi sulaiman lucunya menang ini saya tidak tidur saya nabi sulaiman ini berjamaah itu berjamaah itu berjamaah itu berjamaah saya mau menggantikan mas yang diadai kuda terus dia luka miskinan yujjahilisu miskinan aku yang diadai aku yang diadai aku sudah bisa janggungan janggungan disebut mereka jajak mungkin atau yang diadai tapi nabi sulaiman yang diadai miskinan yujjahilisu miskinan yang diadai jagungan itu nabi sulaiman jadi jangan kira di bawah keman sulaiman aku tawa diadai semua yang bisa miskinan yujjahilisu miskinan miskinan ayo pada melarati ada jagungannya terjagungan karena anda mengerti kabel itu dunia nya Allah subhanahu wa ta'ala anda tahu kita mantap orang melok dua belas Hai lagi tadi dua tolong puluh juta tak melihatnya merasa meletih mereka merasa walaikumsalam salati wanusiki wa mahyaya wa mahmatilillahirrahmanirrahmanirrahim ini paham itu di rumah kami poro nabi ini Suleyman ngotongnya orang yang pengaruhnya tetap tawaduk sampai sanggeng tawadukin mempertimbangkan keselamatan yang apa semuanya dari surat namel surat apa semuanya jadi saya ini ada tokoh-tokoh yang menyelamatkan kewan ini saya ini diselamatkan kewan-kewan langka sergani larang-larang Suleyman kelasi kiat menyelamatkan apa semuanya terima kasih lsm-lsm yang menyelamatkan apa semuanya berbuka tanggung-tanggung menghubung seorang lagi ini berpikir dengan Dawa Siddinali aku sifal kota mas datu yakinan jadi saya tidak ada ayatnya pengeran tidak usah di dalam langit sapi itu saya tidak ada semut dan nyamuk itu sudah menunjukkan ayatnya apa pengeran ini Dawa Siddinali aku tidak butuh melakuk-melakuk di langit saya tidak ada ayatnya kekuasaannya apa ya Allah, kalau aku sifal kota mas datu yakinan dan tidak ada orang yang saya lihat seperti seorang makhluk yang ada apa ya, jadi kekuasaannya sama selalu saya melalui ke sana saya akan melalui makhluk yang tidak terakhir seperti yang di sana bumi atau yang di sana untuk menikmati makhluk yang sedang berbuka dan mengatakan makhluk yang berbuka dan mengatakan makhluk yang berbuka dan juga menghubungkan pemerintah untuk menghubungkan yang berbuka yang berbuka jadi menyelamatkan yang berbuka selamat menikmati selamat menikmati